Oke, di bagian kedua ini kita akan masuk ke materinya ya, terkait dengan teori bahasa. Kalau kita mempelajari tentang bahasa, mungkin kita bisa melihat dari apa yang kita gunakan sehari-hari dulu. Apa itu bahasa alami, kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau mungkin ada beberapa teman-teman yang jago bahasa Arab atau bahasa Mandarin. Konsepnya mirip. Di dalam tiap-tiap bahasa itu, kita punya alfabet, kita punya huruf, kita punya kata. Nanti kita juga akan pelajari konsep ini dari sudut pandang bahasa formal. Apa itu alfabet, apa itu huruf, atau letter atau simbol, ini satu hal yang sama. Kata, word, dan sering juga satu hal yang sama, dan juga nanti ada bahasa. Oke, kalau kita ngomongin bahasa, misalnya bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia itu kan bahasa alami ya, bahasa natural. Sifatnya bahasa natural itu, dia banyak kata-kata yang gak to the point, banyak kata-kata yang ambigu, gitu. Artinya, kata-kata yang sama atau kalimatnya sama, tapi interpretasinya bisa macam-macam. Jadi, bisa lebih dari satu. Nah, kenapa ada kayak gitu? Ya, sebenarnya untuk penghematan penggunaan kata, sih. Daripada harus dituliskan lengkap, panjang, selama dia masih bisa dibahami, ya bisa dimampatkan, gitu kan. Kita potong hal-hal yang kurang penting. Tapi, justru karena hal yang kurang penting itu dihilangkan, makanya muncul interpretasi yang bisa berbeda. Nah, bahasa Indonesia itu bahasa alami. Yang kita pelajari nanti bahasa formal. Bedanya bahasa alami atau bahasa formal apa sih? Salah satunya adalah proses terbentuknya. Kalau misalnya bahasa alami, itu bahasanya ada dulu, gitu. Artinya, dipakai dulu barangnya, baru aturannya disusun. Bahasa Indonesia ada, kita ngomong, kita gak nulis, kita ngobrol cerita, dan lain-lain pakai bahasa Indonesia. Tapi mungkin rules-nya belum kepikiran tuh jaman dulu. Belakangan, baru, oh iya, ternyata bahasa Indonesia itu formatnya seperti ini loh, gitu. Aturannya dibikin belakangan, ya. Kalau bahasa formal, sebaliknya. Aturannya kita susun dulu, ya, baru barangnya dipakai, bahasanya digunakan, bahasanya dibikin. Kayak gitu. Nah, yang disebut dengan alfabet itu apa? Kalau misalnya kita punya bahasa alami, bahasa Indonesia misalnya, ya, dengan menghilangkan tanda baca dan lain-lain, ya. Maka alfabet dalam bahasa Indonesia itu adalah ini. Huruf A kecil, B kecil, C kecil, gitu, sampai Z kecil. Itu A besar, B besar, C besar, sampai Z besar. Nah, ini alfabet. Apa itu alfabet? Kumpulan dari huruf-huruf yang kita pakai, ya. Atau kumpulan dari simbol-simbol yang digunakan untuk menyusun bahasa. Itu alfabet. Terus, kalau kita punya alfabet, kita bisa apain? Kita bisa susun kata. Ya kan? Kita punya huruf A, B, C, sampai Z. Ya, huruf besar dan huruf kecil. Kita bisa susun jadi sebuah kata. Jadi beberapa kata. Kata adab, kata terjemah, gitu kan. Selama katanya masih disusun dari huruf-huruf yang ada di alfabetnya, maka masih boleh. Tapi boleh nggak kalau misalnya kita campur, gitu? Ya, contoh bahasa Indonesia. Ada A, K, pakai apa ya? Oh, kayak ini. Pakai satu simbol dari bahasa Jepang, misalnya. Apakah ini masih bahasa Indonesia? Enggak. Gitu. Ini bukan bagian dari bahasa Indonesia lagi. Kenapa? Ada simbol lain yang di luar alfabet yang kita gunakan. Kalau misalnya yang sekarang di bahasa alami, kadang-kadang nyampur kayak gitu gimana? Ya, itu ada pembahasannya sendiri. Terkait dengan... Apa namanya ya? Cross language, cross usage. Kalau aku lupa. Ya, lupa. Ada materi tersendiri di natural language processing terkait dengan itu. Gitu. Ya. Nah, kata-kata, kata-kata, kata, ada macam-macam, ada banyak. Ya. Semuanya tersusun dari alfabet-alfabet yang ada. Eh, sorry. Semuanya tersusun dari huruf-huruf yang ada di alfabet. Kata-kata tersebut, kita kumpulkan. Kita dapat bahasa. Gitu. Nah, bahasa ini kalau mau kita lihat lebih jauh, sebenarnya penyusunnya dua. Ada kosa katanya, ada vocabulary, ya kata-kata ini. Ada tata bahasanya, ada grammar. Gimana susunan yang sesuai, susunan yang memenuhi kaedah. Ya. Ini kalau bahasa alami. Tapi yang kita pelajari, bahasa formal. Maka kita akan tarik dulu, kita akan sederhanakan dulu. Ya, karena bahasa formal itu lebih sederhana daripada bahasa alami. Nanti baru kalau mau kita pakai, kita akan kembalikan lagi ke bahasa alami. Nah. Di dalam konsep bahasa formal, yang kita sebut sebagai alfabet, itu sebenarnya himpunan. Himpunan apa? Himpunan dari simbol. Himpunan dari simbol yang tidak kosong dan terhingga. Jadi dia nggak boleh kosong nih. Harus ada simbol minimal satu. Kalau nggak, ya kita nggak bisa nyusun apa-apa kan. Dan simbolnya terhingga. Banyak maket boleh nggak? Boleh. Yang penting, ada batasnya. Contoh, huruf Cina misalnya. Simbol-simbol Cina kan banyak tuh ya. Hanzu. Ya kan? Ada 20 ribuan lebih tuh. Yang tiap hurufnya mewakili satu kata tertentu. Banyaknya gitu, nggak apa-apa. Yang penting, terbatas. Nah. Yang kita sebut sebagai alfabet, itu himpunan tadi. Himpunan dari simbol. Alfabet sendiri, kita notasikan, ya kita simbolkan dengan sigma. Sigma kayak gini. Apa alfabet yang sering dipakai? Yang umum? Biner misalnya. Kita bisa punya alfabet binar. Simbolnya apa yang kita pakai? Ya simbol 0 dan 1. Ya kan? Terus kita punya alfabet latin. Yang lowercase ya. Yang huruf kecil. Jadi A sampai Z. Gitu. Nah, simbol-simbolnya kalau misalnya udah tertentu kayak gini, maka simbolnya sendiri bisa jadi punya nama khusus. Ya. Alfabet latin, itu simbol-simbolnya kita sebut sebagai huruf. Huruf latin. Gitu kan? Kita bisa punya alfabet lain lagi. Alfabet apa? Alfabet bilangan. Simbolnya kita sebut dengan angka. 0, 1, 2, 3, 4. Sampai 9. Nah, kata-katanya apa? Ya nanti kita bisa susun. Rangkaian dari 0, 1, 2, 3 itu kan bilangannya. 107, 2346, dan selanjutnya. Itu bilangan. 1, 2, 3-nya itu angka. Atau ASCI. Ya, ASCI. Ada 8 bit representasi di komputer untuk mewakili karakter. Ya. Itu alfabet juga. Dan masih banyak lagi. Kita bisa bikin alfabet yang simbolnya cuma tiga. Bisa. Atau kayak yang kita pakai di bahasa natural gitu. Misalnya, alfabetnya Arab. Atau alfabetnya Rusia gitu. Sirilik. Atau alfabetnya Jepang. Hiragana, katakana, kanji. Itu alfabet. Ya. Kumpulan simbol-simbol. Nah. Dari simbol-simbol tadi, kita bisa susun. Jadi apa? Jadi string. Jadi kata. String ini kadang-kadang disebut sebagai kata atau word. Contoh. Ada tiga. Ada string dari alfabet binar. 1, 1, 0, 1. Simbolnya ya simbol dari alfabet binar. 0 dan 1 doang. Ini string. Atau misalnya dari alfabet Jerman. Alfabet Jerman beda sama alfabet Latin ya. Soalnya ada beberapa huruf yang nggak ada gitu. Kayak ada huruf Aung Laut gitu kan. Atau yang kayak huruf B tapi dibacanya S dan seterusnya gitu. Nah. Dari alfabet itu disusun simbol-simbolnya. Ya. Jadi. Satu kata ini. Walt Ain Samkai. Gitu kan. Apa itu Walt Ain Samkai? Itu. Artinya apa ya? Solitude of the Forest. Solitude of the Forest. Sendirian di hutan. Sendirian di hutan bukan berarti. Apa namanya. Tersesat atau apa ya. Itu dalam artian dia meditasi atau menyendiri untuk relaksasi. Gitu. Ya karena. Entah kenapa ya. Di beberapa. Di beberapa tempat. Ya. Yang dia punya budaya tertentu. Maka ada muncul kata-kata. Yang merepresentasikan budaya tersebut. Nah mungkin orang Jepang. Eh orang Jepang. Orang Jerman ini. Itu. Punya budaya yang dekat ke alam. Pas dia lagi stres atau apa. Ya udah. Apa namanya. Jalan ke hutan. Biar relax. Ya makanya muncul. Kata wow and some kind ini. Nah. Di Jepang juga sama. Ada kata-kata yang mirip kayak gini. Gitu. Ada Shinrin Yoku. Shinrin Yoku itu. Kalau di bahasa Inggris kan. Itu istilahnya. Forest bathing. Mandi hutan. Nah. Ya sama. Dia. Jalan ke hutan. Apa namanya. Ngerasain. Auranya hutan masuk ke badan. Supaya lebih seger segala macem gitu. Ya mungkin. Sugesti juga kali ya. Karena. Di hutan banyak pohon. Oksigennya juga. Lebih banyak. Mungkin kan jadi lebih seger. Mungkin dari situ. Kebiasaan-kebiasaannya. Ini. Ini contoh. Peter Mezo aja gitu. Jadi. Ada kata tersebut. Nah. Di Indonesia. Belum ada kayaknya ya. Tapi. Indonesia punya kata unik juga. Gitu. Apa. Apa namanya. Nasi. Ada. Kalau di bahasa Inggris. Cuma satu gitu. Rais. Mau nasi. Mau beras. Mau. Satu putir gitu. Nyebutnya rais gitu kan. Tapi. Di Indonesia. Karena. Interaksinya dengan nasi banyak. Maka. Istilahnya juga macem-macem gitu kan. Ada beras. Ada padi. Ada. Ada. Nasi. Ada gabah. Ada pari. Ada. Dan lain-lain gitu. Ya. Itu. Dari sisi budaya. Oke. Balik lagi. Nah. String adalah barisan simbol. Oke. Disebut juga dengan kata. Contohnya tadi. String dari binar. String dari alfabet Jerman. Ini ada satu lagi. String dari alfabet Cina. Tadi Hansel. Bacanya apa? Kalau dibaca ini. Suifu. Suifu. Suan. Suifu. Suan. Suifu. Suan itu artinya. Tepi air. Water margin. Ya. Kalau di. Apa namanya. Yang lebih populer mungkin. Suikoden gitu kan. Nah. Itu. Apa ya. Pengalih bahasaan. Ya. Artinya ramah. Tapi. Itu. Apa ya. Salah satu karya. Karya sastra Cina ya. Satu dari empat. Karya sastra besar yang. Populer. Ya. Sering diadaptasi ke. Macam-macam bentuk. Makanya. Ditunjukin ke sini. Oke. Ini string. Nah. Dalam bahasa formal kita bisa melihat string sebagai satu entitas gitu. Satu elemen atau satu token. Nah. Satu elemen itu kita bisa ukur panjangnya. Panjang string ditentukan dari apa? Banyaknya simbol yang muncul. Berapa banyak kemunculan simbol pada string ya. Bukan banyaknya simbol. Kalau banyaknya simbol kan. Apa namanya. Kayak satu satu kosong satu. Pengen simbol yang muncul berapa? Dua. Nol dan satu doang gitu kan. Tapi. Kemunculan simbolnya berapa kali? Gitu. Oh. Simbolnya muncul empat kali. Oh. Berarti panjangnya empat. Gitu. Nah. Misalnya stringnya disimbolkan pakai W. Maka panjang string. Kita tuliskan sama kayak panjang himpunan. Pakai garis. W-nya diapit oleh garis lurus. Contoh. Satu satu kosong satu. Ini simbolnya muncul empat kali. Gitu kan. Ada di empat posisi. Maka panjangnya empat. Walau Ainsam kait. Muncul empat belas simbol. Meskipun ada simbol yang sama. Nama salah. Empat belas. Panjangnya. K. Kita juga bisa tuliskan. Pakai. Namanya dulu gitu. Oh. String. String ini. Itu kita kasih nama W. Panjang W berapa? Tiga. Itu bisa. Ya. Nah. Ada satu hal khusus. Yang. Kosong. Gitu. Kalau misalnya. String gak punya simbol. Memungkinkan gak? Memungkinkan. Yang gak boleh alfabet. Alfabet gak boleh kosong. Tapi kalau string. Boleh kosong. String. Yang gak punya simbol. Yang panjangnya nol. Itu kita sebut sebagai empty string. Empty string. Itu. Kita simbolkan pakai huruf. Kita simbolkan pakai huruf Yunani ya. Lambda atau epsilon. Jadi di beberapa buku ada yang pakai lambda. Beberapa buku ada yang pakai epsilon. Nah. Di sini kita akan pakai epsilon. Untuk melambatkan empty string. Kita punya alfabet. Dari alfabet. Dari simbol-simbol yang ada di alfabet tersebut. Kita bisa susun kata. Katanya bisa kita hitung panjangnya. Nah. Kita bisa kelompokkan. Kata-kata dengan panjang tertentu. Kita kelompokkan jadi satu impunan sendiri. Impunan apa? Impunan ini. Sigma K. Ya. Sigma K ini apa? Sigma K adalah impunan string dari alfabet Sigma. Yang panjangnya K. Yang panjangnya nol. Kita masukkan ke sigma nol. Yang panjangnya satu. Kita masukkan ke sigma satu. Yang panjangnya sepuluh. Kita masukkan sigma sepuluh. Dan seterusnya. Gitu. Nah. Kalau sudah kita kelompokkan kayak gitu. Ya. Nanti kita bisa proses sesuai dengan kebutuhannya. Contoh. Misalnya kita punya alfabet Piner. Alfabet Piner itu apa? Kayak gini. Ya. Sigma. Nol dan satu. Simbolnya. Oke. Sigma nol apa? Yang panjangnya nol. Kita kelompokkan. Yang panjangnya nol kan cuma satu ya. Epsilon doang gitu kan. Empty string doang. Ya udah. Anggota sigma nol cuma satu. Epsilon. Sigma satu apa? Sigma satu adalah himpunan string yang panjangnya satu. Apa itu? Ya kalau nggak nol, satu. Oh sama dong pakai sigma. Ya secara penulisan sama. Tapi maknanya beda ya. Nah kalau sigma yang ini, ini adalah alfabet. Ya. Nol dan satunya itu simbol. Kalau sigma yang ini, itu adalah himpunan string. Nol dan satunya itu string atau kata. Kebetulan panjangnya satu. Kebetulan sama kayak simbolnya. Sigma dua, ya yang muncul dua kali gitu. Yang simbolnya muncul dua kali. Yang panjangnya dua. Nol, 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 satu, nol, satu, nol, satu, satu. Sigma tiga, sigma empat. Dan seterusnya bisa di jebarin ya. Nah, kalau misalnya kita punya sigma K tadi, kita kumpulin semua dari nol sampai tak hingga, ya. Himpunan-himpunannya kita gabungkan, maka kita dapat yang namanya sigma bintang. Apa itu sigma bintang? Sigma bintang itu klien klosur. Semua kata yang disusun dari alfabet yang ada pada sigma. Mau berapapun panjangnya, itu masuk ke sini. Kadang-kadang kita juga, apa namanya, butuh semua kata yang nggak nol. Maka kita punya namanya positif klosur. Sigma plus. Sigma plus ini, sigma satu, gabung sigma dua, gabung sigma tiga, dan seterusnya. Ya, notasi-notasinya kayak gitu. Mungkin awal agak rumit, tapi nggak masalah. Nanti akan kelihatan bentuknya waktu kita udah mulai masuk ke otomata dan regular expression-nya. Nah, ada klien klosur, sigma bintang, ada positif klosur, sigma plus. Bedanya adalah sigma nol, ya. Empty, apa namanya, himpunan yang isinya adalah empty string. Atau dengan kata lain, kita bisa tuliskan bahwa sigma bintang itu adalah sigma plus digabungkan dengan himpunan yang isinya empty string. Nah, bahasan terakhir tentang bahasa. Apa itu bahasa? Kalau misalnya kita punya alfabet sigma, dan sigma bintang itu adalah semua kata yang bisa disusun dari alfabetnya, maka yang disebut sebagai bahasa adalah kumpulan string yang kita ambil dari sigma bintang. Semuanya? Nggak. Sebagian pun boleh. Makanya, bahasa itu adalah subset dari sigma bintang. Kalau misalnya sigma-nya itu alfabet, ya, dan bahasanya itu adalah subset dari sigma bintang, maka kita sebut L sebagai bahasa pada sigma. Ya, atau bahasa Inggrisnya L is a language over sigma. Jadi, subset dari sigma bintangnya. Bolehkah sama dengan? Boleh aja. Contoh, bahasa kita bisa pandang sebagai himpunan dari string kayak tadi ya. Apakah semua string yang disusun oleh simbol tersebut? Nggak. Nggak selalu. Tapi subsetnya. Contoh, bahasa atas alfabet binar, ya, yang simbolnya 0 dan 1. Jadi, syaratnya apa? Oh, bahasa yang ini saya pingin, apa namanya, selalu dimulai dari 0, ya, habis itu diikuti oleh 1. Satunya seberapa banyak? Terserah berapapun. Yang penting ada satunya. Maka, kita bisa tulis bahasanya sebagai ini, himpunan 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, dan seterusnya. Atau kita bisa tuliskan pakai notasi pembentuk himpunan. Bahasa L yang ini, yang nomor 1 ini adalah himpunan dari 0, 1, n, ya, satunya ini ada sebanyak n. Di mana n-nya lebih besar dari 0. Ini bahasa. Bahasa lain, misalnya, kita kasih syarat bahasa binar juga, ya, bahasa atas alfabet binar, yang nilai desimalnya itu bilangan prima. Apa aja? Tadi bilangan prima kan 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Bilangan bahasa ini, ya, udah, 10, 11, 11, dan seterusnya. Ini kan 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sigma bintang juga sebuah bahasa, gitu, bahasa yang lengkap. Ada juga bahasa kosong. Apa? Bahasa yang nggak punya kata apapun. Terus buat apa jadi bahasa? Ya, dia bahasa, tapi bahasa yang nggak bisa dihafapain, gitu, kan, kosong. Atau bahasa yang cuma terdiri dari satu kata, gitu. Epsilon doang. Empty string doang. Memungkinkan juga. Kita juga bisa lihat bahasa sebagai, apa namanya, sebuah masalah keanggotaan, gitu. Jadi, waktu kita bahas sebuah bahasa, salah satu problem yang muncul itu, apakah sebuah kata, kita punya kata, apakah sebuah kata itu masuk ke dalam bahasa ini atau nggak? Nah, secara formal penulisannya, kalau misalnya kita berikan W, W itu string dari alfabet sigma, maka rentukan, apakah W-nya ini anggota dari bahasa L atau bukan? Itu masalah paling sederhananya, keanggotaan, ya. Nanti di bahasan lanjutan, itu kita akan bisa memandang bahasa sebagai bagian dari teori kompleksitas. Dipakai untuk melihat seberapa cepat sebuah masalah dipecahkan. Tergantung sama inputnya. Kalau misalnya kita kasih inputnya N buah, gitu. Nah, operasi tertentu, berapa lama nih? Kaitannya dengan N tadi. Itu apakah kuadratik, ya, order-nya N kuadrat, atau logaritmik, atau sublogaritmik, gitu. Ya, macam-macam. Itu bagian dari teori kompleksitas. Nah, gimana cara menentukan apakah sebuah kata masuk ke dalam bahasa tertentu atau nggak? Nanti kita akan bisa menfaatin otomata di sini. Otomata itu adalah mesin abstrak, gitu. Ya, di sini kita gambarin sebagai mesin-mesin beneran, ya. Yang dia punya state space, dia bisa memproses input, ya. Dan nanti juga ada keluaran. Keluarannya apa? Keluarannya adalah state mana dia berakhir. Waktu inputnya udah diakhir. Kita akan bahas ini pekan depan, ya. Silahkan nanti dibaca bukunya. Ya, misalnya ada pertanyaan, bisa didiskusikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.